Intro Diego Simeone selalu sial melawan Cristiano Ronaldo di Liga Champions Sebelum lanjut membahas silahkan subscribe channel ini agar anda tidak ketinggalan ulasan terbaru dari kami Manchester United akan menjamu Atletico Madrid pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions pada hari Rabu 16 Maret 2022 Pertandingan ini akan berlangsung di kandang Manchester United Old Trafford Pada leg pertama Manchester United meraih hasil imbang 1-1 atas Atletico Madrid Atletico umbil lebih dulu lewat gol Joel Felix pada menit ke-7 Sedangkan Manchester United baru menyamakan kedudukan pada menit ke-80 lewat gol Anton Elanga Jika skor imbang setelah dua leg maka akan dimainkan 2x15 menit extra time Jika masih tetap imbang maka ada penalti untuk menentukan siapa pemenangnya Manchester United punya peluang menang asalkan bermain lebih baik daripada leg pertama Namun hal lain dalam laga ini mengenai catatan Cristiano Ronaldo Ronaldo lebih baik jika bertemu Simeone Diego Simeone memang selalu berhasil menyingkirkan yang menjadi lawannya di Liga Champion Fasek knockout sejak pertama kali melatih Atletico Madrid Kecuali tim yang dibela Cristiano Ronaldo Catatan impresif Simeone harus tercemar oleh sosok Cristiano Ronaldo Diego Simeone bahkan sama sekali belum pernah menang Dari hadangan tim yang pernah dibela Cristiano Ronaldo Penikmat sepak bola tentu masih ingat musim 2013-2014 Menjadi pukulan telak bagi Simeone Atletico Madrid Asuhan Simeone mampu menang 1-0 atas Real Madrid Dalam waktu 90 menit waktu normal Namun tambahan waktu dimanfaatkan Real Madrid menyamakan kedudukan menjadi 1-1 Permainan berlanjut hingga extra time Alhasil Real Madrid menang dengan skor 4-1 di babak extra time Ronaldo menjadi salah satu pencetak gol dalam laga tersebut Musim 2015-2016 Atletico Madrid kembali melaju ke final Liga Champions Lagi-lagi bertemu dengan tim yang dibela Cristiano Ronaldo Real Madrid Simeone dan Atletico harus kembali mengakuti Cristiano Ronaldo Atletico kalah melalui babak adu penalti Bahkan saat Ronaldo pindah ke Juventus Simeone pada akhirnya kembali tertunduk dari tim yang dibela Cristiano Ronaldo Musim 2018-2019 menjadi saksi gagahnya rekor Simeone Yang kembali ditaklukan oleh Ronaldo Juventus berhasil mengalahkan Atletico Madrid di Turin dengan skor 3-0 Padahal pada lag pertama mereka tertinggal dengan skor 2-0 Cristiano Ronaldo menjadi satu-satunya penyebab yang membuat Simeone angkat kaki dari Liga Champions Itu artinya Jika Atletico Madrid tidak bertemu dengan tim yang dibela Cristiano Ronaldo Maka kemungkinan besarnya bisa saja Atletico justru keluar sebagai juara Liga Champions Ketika melaju ke final Cristiano Ronaldo dan Diego Simeone akan kembali bertemu pada laga hidup mati Manchester United Contra Atletico Madrid di Old Trafford Akankah Diego Simeone memutus catatan Cristiano Ronaldo selalu menang? Kita nantikan Pikiran video ini terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan ulasan terbaru dari kami Terima kasih telah menonton